Terima kasih 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 Contohnya, bangunan Istana Lama Seri Menanti telahpun berjaya dibina dalam tempoh enam tahun iaitu 1902 hingga 1908. Antara raja-raja yang pernah menerajui pemerintahan di Inggeris Milan adalah seperti berikut. Yang Tuan Raja Melayu, 1773 hingga 1795, yang Tuan Hitam 1795 hingga 1808, yang Tuan Lenggang 1808 hingga 1824, yang Tuan Radin 1824 hingga 1861, yang Tuan Imam 1861 hingga 1869, dan Tengku Ampuan Intan memangku jawatan ini sehingga 1872. Yang Keenam yang Tuan Yang Ketua, Y regarding 1872 hingga 18gart 43, yang Yang Tuan Muhammad 1888 hingga 1932, ke-8 yang Adiputuan besar Tunku Abdul Rahman, 1933 hingga 1960. Yang kesemilan, yang diputang besar Tuanku Munawir, 1960-1967. Kesepuluh, yang diputang besar Tuanku Ja'afar, 1967-2008. Dan yang terakhir, iaitu yang kesebelas, Duliyah Mahamulia, Tuanku Mukhris Ibni Almarhum Tuanku Munawir, yang tuan besar Negeri Sembilan, yang kesebelas, yang baru ditabalkan pada 26 Oktober 2009 yang lalu. Ungkapan beraja kejuhur, bertali kesiak, bertuan ke Minangkabau merupakan ungkapan yang amat signifikan dengan sejarah kewujudan sistem sosial dan politik masyarakat adat pepatih di negeri ini. Kita dengar pula pandangan tentang masyarakat Minangkabau yang suka merantau. Adat merantau ini bagi masyarakat Minangkabau, memanglah ia menjadi satu, boleh dikatakan, kepentingan ataupun satu yang amat mustahak bagi masyarakatnya. Tak utama sekali bagi lelaki yang belum lagi berkeluarga dan perlu mencari ilmu dan merantau mencari berniaga di luar negeri Minangkabau. Sesuai dengan perbilangan berikut, keratau mendang kehulu, berbunga berbuah belum, merantau bujang dahulu di kampung berguna belum. Sejarah Negeri Sembilan telah membuktikan bahawa keamanan sesebuah negeri dapat dikekalkan sekiranya seluruh rakyat dan pemimpinnya bermuafakat dan bermasyawarah menangani sesuatu permasalahan yang akhirnya dapat mewujudkan masyarakat bersatu padu. Walau bagaimanapun, keunikan amalan adat berpatih dalam kalangan masyarakat Negeri Sembilan kini kian pudar angkara sikap masyarakat masa kini yang kurang berminat untuk mewarisinya. Keadaan ini semakin serius, malah kadangkala sering diibaratkan seperti telur di hujung tanduk. Lebih-lebih lagi apabila negara berhadapan dengan pelbagai bentuk perubahan politik, sosial dan ekonomi dalam era globalisasi. Oleh itu, kepada generasi muda, anda disaran agar terus memelihara keunikan dan keaslian amalan adat berpatih. Semoga ianya mampu bertahan dan berhadapan dengan sebarang bentuk perubahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!